Ma yatarahanu alaihil mutasabikun Apa yang dijadikan taruhan oleh orang-orang yang ikut lomba Fil khayli lomba pacuan kuda Wal ibili lomba pacuan ontan Wafin nilali dan lomba senjata Pana, tomba atau yang lainnya Faman sabaka barang siapa yang menang Maka dia berhak mengambil taruhannya tersebut Berhak mengambil hadiahnya tersebut Wal musabakatu Ada pun musabak Itu al-mujaratu bainal hayawani wa gherihi Perlombaan pacuan antara hayawan Hewan maupun yang lainnya Istilah munadalah dan nidal adalah Perlombaan panah dan yang semisalnya Dan yang semisalnya Hukmuha wa adilatuhah Hukum dan dalilnya Wal musabakatu Perlombaan itu Ja'izatun bil kitabi Was sunnati wal ijma' Perlombaan itu Boleh berdasarkan Al-Quran As sunnah dan ijma' Amal kitab Ada pun al-kitab Fakawluhu ta'ala Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa iddulahum mastata'atum min kuwah Dan danya kalian semua Menyiapkan Siap-siap Untuk apa yang kalian mampu Dari kekuatan Wa min as sunnah Dan dari as sunnah Marwahu ibn Umar Apa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar Annal nabiya Bahwa jenya nabi sallallahu alihi Wa ala alihi wa sallam Sabaqa Bainan khaynin Mulammarah Belia itu Memperlombakan Antara kuda Yang mulammarah Kuda mulammarah itu Kuda yang memang dipersiapkan Untuk perang Untuk pacuan Min al-hafiya'i Ila saniyatil wada Perlombaan itu Dari daerah hafiya' Sampai ke saniyatil wada Wa bainan lati lam tulammar Dan antara kuda Yang tidak dipersiapkan Untuk pacuan Min saniyatil wada Ila masjidi bani zuraik Dari daerah saniyatil wada Ke masjid bani zuraik Wa kauluhu Dan juga sebabnya Rasulullah sallallahu alaih sallam La sabaka Tidak boleh ada Taruhan dalam perlombaan Ila fi khuffin Au naslin Au hafir Kecuali dalam Tiga perlombaan ini Al-khuff Itu adalah Al-ba'ir Unta Pacuan unta Wa nasal Itu asah Jadi Panah Yang punya nasal-nasal itu Jum Panah yang besi Yang tajamnya itu Wal hafir Dan hafir itu Adalah kuda Lomba pacuan kuda Dan para ulama Sepakat Atas Bolehnya Perlombaan Secara umum Ada perincian hukumnya Yang dipersilisikan Tapi secara umum Hal itu Diperbolehkan Jadi bab yang ada di hadapan kita Itu Bab Perlombaan Lomba itu Ya lomba Pertandingan Lomba Pertandingan Perlombaan Itu ada dua Kemungkinan Kemungkinan yang pertama Perlombaan Pertandingan Tanpa Ada sesuatu Yang diperbutkan Tidak ada taruhannya Tidak ada hadiahnya Dan tidak ada sesuatu Yang diperebutkan Murni Lomba Dulinan Lomba Menang-menang yang kalah Yang menang siapa Yang kalah siapa Itu jenis yang pertama Jenis yang kedua Adalah Perlombaan Yang ada sesuatu Yang diperebutkan Ada sesuatu Yang dipertaruhkan Ada sesuatu Yang Diinginkan Nah Perlombaan Jenis yang pertama Itu tidak masuk Dalam kajian fikir Perlombaan Jenis yang pertama Itu tidak masuk Dalam kajian fikir Jadi kalau ada Pembahasan Musabok Perlombaan Di kitab-kitab fikir Maksudnya adalah Yang Yang kedua Bukan yang pertama Kenapa Lomba Jenis yang pertama Itu Itu Tidak masuk Dalam hukum fikir Maksudnya dalam hukum Laib Mainan Lomba opo Lomba opo Itu padokannya Hanya satu Jadi padokannya Hanya dua Jenis yang Dilombakan Itu Halal Bukan permainan Yang Haram Yang kedua Tidak Melalaikan Dari Kewajiban Kewajiban syari Hanya itu Yang pertama Jadi Untuk Musabokoh Jenis yang pertama Yaitu Musabokoh Tanpa Ada Taruhan Musabokoh Tanpa Ada Yang Diperebutkan Bahasa Kambangan Isaiki Musabokoh Tanpa Ada Hadiahnya Ini Jelas Boleh Ini Jelas Boleh Jadi Syaratnya Hanya Dua Satu Perlombaan Itu Halal Secara Hukum Bukan Sesuatu Yang haram Apa contoh Para Perlombaan Yang haram Perlombaan Yang haram Ini Catur Contoh Perlombaan Yang haram Contoh Catur Atau Apa Dadu Atau Apa Para ulama Sepakat Dadu Itu Haram Kan Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Barang Siapa Yang Main Dadu Maka Apa Baca Hatis Ada Ancamannya Ada Puncak Tur Ada Sedikit Hilaf Yang Menjadi Kalian Tapi Hilaf Bukan Antara Haram Dan Mubah Antara Haram Dan Makru Ini Antara Haram Dan Makru Madhab Jumhur Ahli Ilmi Mengatakan Itu Adalah Haram Lepas Dari Masalah Itu Lomba Lomba Yang Dalam Lomba Itu Ada Sesuatu Yang Allah Haram Kan Yang Itu Ada Sesuatu Yang Allah Haram Kan Itu Yang Pertama Jadi Jenis Perlombaan Itu Halal Mau Lari Mau Seba Bola Mau Poli Mau Tarik Tambang Mau Renang Mau Ini Apapun Jadi Mau Kues Mau Apa Pokok Perlombaan Itu Pertandingan Itu Bukan Sesuatu Yang Diharamkan Oleh Allah Dan Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Jadi Wa'ala Alihi Wa Wasallam Lomba Mangan Daging Babi Lomba Mangan Kerupo Lomba Mangan Kerupo Lomba Lomba Sepokoknya Lomba Yang penting Zatnya Tidak Haram Yang kedua Perlombaan Itu Tidak Melalekan Dari Kewajiban Syarai Balbalan Itu Boleh Tapi Gara-gara Balbalan Sampai Tinggalkan Solat Atau Sampai Jam Jam 5 Balbalan Tidak Masalah Sepak Bolanya Tidak Tidak Masalah Tapi Wajah Sampai Jam 5 Karena Solat Di Jam 5 Itu Kan Tidak Boleh Balbalan Kok terpaksa Terpaksa Apa Ini Kok Terpaksa Karena Di jam 5 Itu Matahari Sudah Jelang Tenggelam Dan Itu Solat Ciri Khas Orang Orang Munafik Yang Dikatakan Rasulullah Sallallahu Menyesrik Fisalat Orang Yang Maling Yang Paling Jelek Maling Maling WSL Maling Yang Paling Jelek Maling Itu Orang Yang Maling Solat Para Sahabat Yang Ya Rasulullah Maling Solat Beripun Kata Rasulullah Sallam Orang Yang Maling Dalam Solat Itu Men Yajelis Yarkub Shams Orang Yang Kala Waktu Asat Nyau Wantai Lunggu Lunggu Duduk Duduk Julinan Nyantai Tapi Tadkala Matahari Itu Sudah Sudah Di Antara Dua Tanduk Setan Sudah Jelang Jelang Mau Tenggelam Jam 5 5 5 5 5 5 5 5 Jelang Matahari Padokannya Matahari Sudah Tidak Putih Matahari Sudah Menguning Sudah Jelang Jelang Mau Tenggelam Sudah Tidak Ada Cahaya Dilihat Tidak Menyelam Menyelam Itu Matahari Statusnya Sudah Jelang Tenggelam Dan Tenggelam Itu Adalah Diantara Dua Tanduk Setan Tidak Matahari Sudah Diantara Dua Tanduk Setan Dia Solat Cepat Yang Kuruna Kron Huram Solat Koyok Burung Gagak Nyucuk Makanan Cucuk Cucuk Jadi Allah Tidak Berfikir Kepada Allah Kecuali Sangat Sedikit Kalau Lomba Jenis Itu Meskipun Lombanya Halal Tapi Dia Itu Melalekan Kewajiban Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Lomba Yang Tanpa Taruhan Tanpa Hadiah Itu Hukum Asalnya Mulih Kecuali Atau Dengan Dua Syarat Yang Kana Sebutkan Terlainya Sangat Banyak Dan Itu Tidak Masuk Dalam Kajian Fikir Itu Tidak Masuk Dalam Kajian Kajian Fikir Kenapa Ya Karena Itu Masalah Permainan Biasanya Itu Masuk Dalam Kajian Akhlak Kajian Kajian Adab Bagaimana Orang Menjaga Kewajibannya Kepada Allah Tidak Masuk Dalam Kajian Kajian Tidak Masuk Dalam Kajian Kajian Fikir Yang Kedua Yang Masuk Dalam Kajian Fikir Dicebut Lomba Dalam Kajian Fikir Itu Lomba Yang Ada Hadianya Lomba Yang Ada Yang Diperebutkan Lomba Yang Ada Taruhannya Lomba Yang Ada Taruhannya Lomba Yang Ada Taruhannya Ini Itu Yang Disebutkan Atau Yang Ada Dalam Kajian Di Kitab Kitab Fikir Hukum Asalnya Hukum Dari Perlombaan Ini Perlu Ditinjau Dari Banyak Sisi Perlu Ditinjau Dari Banyak Sisi Yang Pertama Lomba Itu Sendiri Yang Kedua Yang Kedua Adalah Hadiah Taruhan Itu Dari Mana Hadiah Dan Taruhan Itu Dari Dari Mana Serum Tidak Halal Secara Mutlak Tidak Haram Secara Secara Mutlak Tidak Halal Secara Mutlak Tidak Haram Secara Mutlak Coba Perhatikan Hadis Yang ada Di hadapan Kita Kata beliau Sallallahu Sallam La Sabaka Sabaka Apa tadi Di atas Sabak Itu Uang Hadiah Barang Taruhan Yang Diperebutkan Ya La Sabaka Tidak Boleh Ada Taruhan Tidak Boleh Ada Hadiah Dalam Sebuah Lomba Kecuali Kalau Perlombaan Itu Pacuan Kuda Kecuali Kalau Perlombaan Itu Pacuan Onta Kecuali Kalau Perlombaan Itu Adalah Lomba Mana Itu Itu Ada Dalam Hadis Ini Huf Itu Kakinya Onta Jadi Kecuali Kalau Pacuan Onta Nassal Itu Adalah Ujung Senjata Yang Tajam Tomba Panah Atau Ujungnya Itu Nassal Ini Lomba Panah Lomba Tomba Atau Yang Lainya Hafir Itu Adalah Kakinya Kuda Kecuali Pacuan Pacuan Kuda Hadis Ini Menunjukkan Ada Yang Boleh Ada Yang Tidak Boleh Dalam Lomba Yang Ada Taruhannya Itu Ada Yang Boleh Jadi Ada Yang Tidak Tidak Boleh Kita Bahas Masalah Ini Satu Demi Satu Masalah Yang Kedua Masalah Yang Kedua Al Ahkam Waktu Biha Hukum Yang Berkaitan Dengan Masalah Ini Al Musabakatu Alal Khair Tajuzu Al Musabakatu Alal Khair Wa Ghyriha Minad Dawabi Wal Marakib Boleh Perlombaan Kuda Pacuan Kuda Maupun Kendaraan Maupun Binatang-binatang Yang Lainya Atau Kendaraan-kendaraan Yang Lainya Wa Alal Akadah Juga Boleh Lomba Kaki Dalam Arti Lari Atau Apa Gitu Wakatha At-tarami Bissiham Demikian Juga Lomba Mana Awas Ti'ma Lil Asliha Dan Menggunakan Senjata Tajuzul Musabakatu Ala Iwazin Lomba Itu Boleh Pakai Taruhan Pakai Ahdiah Lomba Lombanya Al-Jihad Semacam Latihan Jihad Wattadar Rubi Ala Masail Il Il Semacam Latihan Dalam Masalah Masalah Ilmiya Wal Musabak Kutufi Him Muba Maka Maka Perlombaan Yang Semacam Itu Boleh Boleh Aja Dan Boleh Jadi Untuk Mengambil Hadiah Darinya Boleh Jadi Untuk Mengambil Hadiah Darinya Segala Sesuatu Yang Dienginkan Untuk Mainan Untuk Senang-senang Yang Tidak Ada Madarat Padanya Minhu Mimma Abahu Syara Yang Dibolehkan Oleh Syariat Taju Zufihi Al Musabak Boleh Untuk Di Perlombakan Bishar Dengan Syarat Alla Yashgal An Umur Dinn Tidak Menyebutkan Masalah Agama Al Wajibah Yang Wajib Kassalati Wanahwiha Baik Salat Maupun Yang Lainnya Wah Adan Nau La Yajuzu Ahlul Iwazi Ali Jadi yang model Yang keempat Itu tidak boleh Untuk Mengambil Ganti Mengambil Hadiah Mengambil Taruhan Jadi Padanya Mengambil Taruhan Padanya Baik Paritun Azan Yallahu Waiyakum Empat Poin Itu Sebenarnya Masalah Sudah Kita Bahas Tadi Ini Barusan Intinya Pemwasannya Lomba Itu Lomba Itu Dari Sisi Lombanya Sendiri Kita Belum Bahas Dari Sisi Siapa Yang Ngasih Hadiah Sekarang Dari Sisi Membahasan Lombanya Sendiri Jadi Lomba Itu Saya Katakan Tadi Ada Dua Kemungkinan Lomba Yang Itu Tanpa Taruhan Gak Ada Hadiah Di Dalamnya Lomba Jenis Ini Hukum Asalnya Boleh Karena Pertama Itu Masuk Hukum Adat Ya Oke Hidupan Manusia Antara Orang Dengan Yang Lainnya Masuk Dalam Hukum Adat Dan Hukum Asal Sesgala Sesuatu Itu Boleh Al-Aslu Fil-Asya Al-Ibah Hukum Asal Sesuatu Itu Di Perbolehkan Sebagaimana Kaedah Yang Maklum Dalam Rasulullah Itu Pernah Lomba Lomba Lari Sama Istrinya Aisyah Pada Waktu Itu Aisyah Kecil Masih Kecil Yose Langsing Rasulullah Kalah Rasulullah Itu Kalah Cepet Yose Langsing Pada Waktu Aisyah Sudah Sudah Gemuk Padahal Aisyah Ditinggal Rasulullah Umar 18 Lombok Gemuk Umar Viro War 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 Senikah Itu Gemuk Apalagi Kalau Tidak Punya Waktu Roto Itu Gemuk Tapi Rasulullah Meninggal Dunia Jadi Lomba Lari Laki Rasulullah Itu Yang Memenangkan Kelomba Yang penting Itu Bahwasanya Yang semacam Itu Menunjukkan Lomba Yang itu Tidak ada Taruhan Tidak ada Dia Maka Hukum Masalah Poli Dan Tidak ada Masalah Dengan Dua Syarat Tadi Pertama Jenis Lombanya Jenis Lombanya Itu Tidak Melanggar Syariah Itu Tidak boleh Bikin Lomba Bikin Batu Lomba 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 Yang Haram Yang Lomba Yang Itu Ada Keharaman Syariah Yang Kedua Tidak Melalekan Dari Yikir Kepada Allah Hukum 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 Mainan Hukum 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 Mainan Orang Tulinan Seneng Rekreasi Main Itu Hukum Masalahnya Boleh Yang Tidak boleh Patokannya Dua Yang Pertama Mainan Rekreasi Guyonan Tulinan Itu Tidak Melanggar Syariat Yang Tidak Melalaikan Dari Kewajiban Kewajiban Syariat Sama Dengan Karena Hukum 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 Mainan Yang Kedua Perlombaan Yang Ada Sabak Yang Ada Hadiahnya Yang Ada Taruhannya Yang Ada Apa Yang Diperebutkan Kaidahnya Adalah Sabda Rasulullah S.A.W. La Sabaka Illa Fi Khuf Au Naslin Au Hafir Ini Kaidahnya Gak Pulih Ada Lomba Yang Ada Taruhannya Gak Boleh Ada Lomba Yang Ada Taruhannya Kecuali Dalam Tiga Ini Yang Pertama Lomba Pacuan Ontah Ini Lomba Pacuan Ontah Yang Kedua Lomba Panah Atau Senjata Lomba Permainan Senjata Yang Ketiga Lomba Lomba Pacuan Kuda Lomba Pacuan Apa makna Dari Hadis Ini Kenapa Kok Rasulullah S.A.W. Membolehkan Tiga jenis Perlombaan Ini Untuk Ngambil Hadiah Tiga jenis Perlombaan Ini Untuk Ngambil Hadiah Untuk ada Taruhannya Untuk ada Hadiahnya Padokan Yang Satunya Beliau Sebutkan Tadi Karena Jenis Lomba Ini Meskipun Ada Taruhan Hadiahnya Tapi Di Dalamnya Ada Masalah Besar Yaitu Menjadikan Orang Terlatih Untuk Membela Agamanya Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Bahasa Kasarani Untuk Berjihad Di Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Jihad Itu Ada Dua Sisi Jihad Dengan Keterampilan Laga Jihad Dalam Arti Perang Yang kedua Jihad Dalam Arti Jihad Ilmiah Jihad Dalam Arti Jihad Ilmiah Maka Segala Sesuatu Yang Perlombaan Itu Ada Kaitannya Dengan Keterampilan Di medan Juang Keterampilan Di medan Perang Dalam Perang Tak Membela Agamanya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kalau Itu Diperlombakan Dan Di Ada Hadiahnya Untuk Diperbutkan Maka Boleh Meskipun Perebutan Hadiah Itu Masuk Dalam Ranah Judi Satu Hukum Dengan Judi Sekalian Kenapa Karena Masalahat Untuk Latihan Jihad Itu Lebih Kuat Dibandingkan Maturot Yang Yang Ada Kenapa Orang Perang Di Zaman Itu Senjatanya Kan Teluk Pertama Orang Senjata Itu Kan Oh Ini Panah Sama Tomba Ini Senjata Andalan Di Zaman Itu Orang Notemba Senjata Andalan Di Zaman Itu Itu Panah Sama Tomba Makanya Tadkala Rasulullah Sallallahu 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 Berfirman Persiapkan Kekuatan Kalian Untuk Melawan Orang Orang Kafir Jadi Untuk Melawan Orang Orang Kafir Kata Rasulullah Sallallahu Ketahuilah Inti Kekuatan Perang Itu Pada Ar-Romy Pada Lemparan Dan Di zaman Itu Senjatanya Dilempar Itu Cuma Panah Sama Sama Tomba Yang lainnya Kan Tidak Dilempar Maka Masuk Dalam Zaman Sekarang Senjata Yang Dilempar Itu Senjata Yang Kuat Sekarang Senjata Yang Dilempar Tembak Buang Rudal Semuanya Dilempar Sehingga Dilempar Kan pisau Yang Dilempar Itu Kan pedang Itu Yang Pertama T Itu Senjata Perang Yang kedua Yang kedua Kendaraan Perang Di zaman Rasulullah Itu Dua Kuda Sama Untang Ini Kuda Sama Sama Unta Kuda Sama Unta Itu Kendaraan Perang Di zaman Rasulullah S.A.W. Dan Inti Pasukan Perang Di zaman Beliau Itu Adalah Pasukan Berkuda pasukan kopasusnya jadi kalau perang, itu yang ditanyakan sama musuh itu pasukan berkudanya berapa ini pasukan jalan kaki itu gampang pasukan berkuda orang yang mampu perang naik kuda mampu manah sambil macu kuda mampu bawa senjata di atas kuda, itu yang paling ditakuti itu yang paling ditakuti kalau yang jalan kaki, itu ake sengiso ini ake sengiso dari sini maka semua jenis perlombaan yang hasilnya itu menghasilkan Allah, maka masuk dalam hadis ini, apa berarti lomba panah, lomba tembak lomba ngebong lomba silat silat, yang mau jenis semua jenis silat lomba apa lagi apa iya pacuan pacuan trail pacuan pacuan kuda lomba setir kendaraan apalagi lomba setir tank lomba ngendalikan heliokopter lomba apa semacam semacam semua itu itu perlombaan boleh kalaupun ada taruhannya ini kalaupun ini ada taruhannya dan taruhan itu masuk dalam hukum judi aslinya masuk dalam hukum kimar masuk dalam hukum maizir perjudian tapi dibolehkan karena masalahatnya jadi karena ini mas masalahatnya untuk kawasan negeri kita jenis perlombaan yang kondang dan ada izin dari pemerintah resmi kan panah panah kalau perlombaan panah silahkan kalau harus ada hadiah dan hadiah itu masuk dalam jenis kimar dan masuk dalam jenis judi yang insyaallah akan kita bahas poin yang berikutnya baik itu yang pertama yang kedua jihad ilmiya jihad ilmi jihad dari sisi ilmu kenapa agama itu diperjuangkan dari dua titik itu yang pokok yang satu dari jihad fisik yang kedua dari jihad ilmu jadi jihad ilmu gini kenapa ya sekuat-kuatnya fisik kalau kemudian gak ada ulama-nya gak ada penutut ilmunya Islam ini mau dibawa kemana maka untuk menjadikan orang itu semangat menghafal Al-Quran untuk menjadikan orang itu semangat dalam menghafal hadis kadang-kadang ini anak-anak itu cuma sekedar disuruh-disuruh-disuruh gari-gari hadiah yorah gelom tapi kalau kemudian ada sesuatu yang disampaikan kepada mereka nanti ada akhir tahun ada perlombaan yang menang mau diumrohkan atau yang menang mau dinikahkan lagi atau apa itu semangat jadi mau yang semisalnya itu jadi semangat akhirnya mereka menjadikan hafal Qur'annya itu kuat menjadikan kekuatan ilmiahnya itu mapan dan macam-macam apapun itu yang penting itu adalah jihad ilmu oleh karena itu boleh menghentikan disini oleh karena itu jadi boleh menghentikan disini bahwa ini yang ketiga segala sesuatu yang ada masalah semacam latihan jihad kemudian latihan untuk masalah ilmu maka perlombaan itu boleh dan boleh ngambil iwat boleh ngambil hadiah ngambil taruhan ngambil apalah yang diperbutkan itu diperbolehkan itu patokannya di luar itu tidak boleh di luar itu ini tidak boleh lomba apapun kalau di luar itu maka tidak diperbolehkan kenapa karena lomba dalam arti yang kedua yang ada kajian sikinya lomba dalam arti ada hadiahnya lomba dalam arti ini ada hadiahnya kita lanjut kita lanjut yang 5 masing-masing dari orang yang lomba itu boleh membatalkan perlombaannya jadi selaki belum nampak soposing lebih unggul maka yang lebih unggul itu boleh membatalkan tapi yang kira-kira kalah jangan ini membatalkan musabakah ini bisa batal kalau salah satu dari dua yang ikut itu afat atau salah satu dari dua kendaraan itu itu mati yang mana itu kendaraan bisa mati yaitu kuda yukrahunil amin awil hulur madhu ahadil mutasabikaini awa'ibihi yang ini dibenci dalam tahap sebagian pahala bagi orang-orang yang hadir untuk uji-muji karena orang yang dipuji itu bisa menjadikan uju pada dirinya itu di luar kawasan yang difikih musabakah tadi dalam masalah adab dan ahak dalam masalah itu baik ini dari sisi dari sisi perlombaan gitu ya dari sisi nyini perlombaan boleh mematakan dalam masalah yang ketiga anda pucat cepat dan selesai syurat akhzil na'iwali fil musabakah syarat boleh ada taruhan hadiah dalam musabakah ta'inur lomba itu adalah lomba lomba apa lomba panah maka ditentukan siapa yang akan ikut lomba panah awil markubain atau yang dinaiki kendaraannya dalam musabakah wazalika birru'ya itu langsung dilihat yang kedua ittihad al-merakib fil musabakah jenis yang diperlombakan itu kendaraannya satu sama awil kawseini fil munadalah atau panahnya itu sama dalam lomba panah wazalika binnaw itu dengan jenisnya falatassih bayna arabi wahajin tidak boleh panah arabi dan panah jenis yang lain yang beda model karena itu tidak se-level kembangannya itu yang se-level wala bayna kawse arabiyah wafarisiyah tahdid al-musafah awil ghaya menentukan jarak atau batas akhir yang dituju wazalika imma bil musyahada awbidzara itu mungkin dengan disaksikan atau dengan diukur ayyakunan la'iwadu ma'luman mubahan hadiahnya itu dikenali diketahui dan mubah li'annahu ma'lun fi'akad karena itu adalah harta dalam satu transaksi maka wajib untuk diketahui dan bolehkannya itu kayak semua jenis transaksi ayyakunan iwadu min ghayril mutasabikain gantinya itu hadiahnya itu dari selain yang ikut lomba li'akhrujabithalika anshabahil qimad untuk keluar dari jenis mirip judi amma iza kana minuhuma awmin ahadihima fala tasrih al musabakah adapun kalau dari salah satu atau dari keduanya maka tidak ada perbolehkan perlombaan tersebut pertama yang ingin anda paparkan yang berkaitan dengan masalah ini yang pertama kalau kita sekarang-sekarang membahas tentang lomba yang ada hadiahnya hadiah itu harus jelas hadiah itu harus jelas kenapa karena perlombaan yang ada hadiahnya itu ada transaksi dan semua jenis transaksi itu harus ada kejelasan maka hadiahnya itu jelas jangan-jangan cunggu apa ikut lomba kuda pasuan kuda hadiahnya gorengan tempe ada hadiah menarik mengenyangkan bongkusnya kamu dibuka ternyata gorengan tempe oh gak bener harus jelas hadiahnya itu apa yang kedua yang titik tekannya dalam bahasa lina adalah hadiah itu datangnya dari mana hadiah itu datangnya dari mana hadiah ada dua kemungkinan yang kemungkinan yang pertama ada tiga kemungkinan kemungkinan yang pertama hadiah itu dari pihak ketiga bukan dari salah satu atau dari kedua yang ikut lomba A B lomba pacuan kuda gitu ya A sama B lomba pacuan kuda yang ikut lomba pacuan kuda itu lima orang ikut lomba pacuan pacuan kuda t hadiah itu tidak dari salah satu dari yang ikut lomba tapi hadiah itu dari pihak ke dari pihak lain dari pihak lain kalau ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama hadiah itu boleh jika lombanya semacam tadi hadiah itu boleh jika lombanya semacam semacam tadi dalam arti boleh kenapa tidak ada masalah menghadiah itu dari pihak yang yang ketiga pihak yang yang lain contoh perusahaan bikin acara apa nanti yang menang dapat hadiah kemudian yang ikut lomba itu tidak membayar apapun kenapa lomba jenis ini tidak ada kimarnya tidak ada maisir tidak ada judi kenapa tidak ada judi sing menang untung sing gak menang gak rugi sing menang itu patokan dari judi itu kan sing menang untung sing gak menang rugi kalau dia menang dapet hadiah gak menang rugi kadung bayar tapi kalau dia sendiri gak bayar apa-apa menang dapet hadiah gak menang yowes gak bayar apapun gak bayar apapun kalau memang hadiah dari jenis ini hadiah itu modelnya semacam itu maka itu jelas bolehnya apapun yang diperlombakan asalkan asalkan tidak ada pelanggaran syariat asalkan tidak ada pelanggaran syariat kenapa yuk gak ada masalah jadi gak ada masalah semuanya perlombaan jenis jenis itu perlombaan yang jenis ini ya contoh jadi jalan jalan sehat lomba jalan sehat nanti ada door price yang menang akan dapat kolkas misalnya mau dapat kolkas mau dapat ini peserta lombanya itu jalan sehatnya itu satu pun gak ada yang yang bayar satu pun itu gak ada yang bayar itu murni biaya dari perusahaan biaya dari pemerintah biaya dari apa hukumnya gak ada masalah kenapa lewong jalan-jalan itu gak ada unsur jadi gak ada unsur judi gak ada unsur gak ada unsur yang kedua kalau hadiah itu dari peserta hadiah itu dari peserta A sama B itu lomba ini lomba lomba sesuatu ayo satu juta satu juta yang menang ambil A naruh satu juta B naruh satu juta jadi terus lomba sesuatu yang menang dia yang ambil ini unsur judinya jelas unsur judinya itu jelas yang menang badi satu juta yang menang bagi satu juta yang menang untung satu juta yang kalah ini rugi satu juta lomba jenis ini itu yang masuk dalam perincian hukum tadi kalau itu lomba yang kaitannya dengan jihad jihad fisik maupun jihad syari maka itu boleh karena sabta Rasulullah la sabako ini la sabako illa fi ini anda pun kalau itu tidak lomba jalan sehat lomba jalan sehat jalan sehat masing-masing peserta bayar 50 ribu misalkan ini engkong dapat surprise dapat hadiah hadiahnya ini 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 misalkan ini semacam ini misalkan semacam semacam itu ini periutin azan yang dapat hadiah menang senang untung bayar sekat muling-muling gawa kulkas tapi tidak menang itu rugi 50 ribu dia itu membayar sesuatu tidak dapat apapun tidak dapat apapun itu titik judinya disitu titik judinya 50 ribu bukan masalah 50 ribu tetap unsur judi yang yang ada di fikih ini di titik ini maka hadiah itu bermasalah perinciannya mana titik ini bolehkan mana yang tidak di di perbolehkan mana titik ini bolehkan mana yang tidak di perbolehkan jadi itu yang kedua yang ketiga adalah yang ketiga adalah jika lomba tersebut hadiahnya itu dari salah satu bukan dari semua tapi dari salah satu peserta gambarnya begini orang itu ada orang itu masya Allah jago dalam urusan sesuatu mengatakan siapa yang bisa mengalahkan aku tak kasih satu juta kalau aku yang menang ya yang dapat mengalahkan aku dalam masalah ini ini itu ini yang dibicarakan oleh pangglamah apakah itu masuk dalam unsur judi atau atau tidak apakah itu masuk dalam unsur judi atau tidak yang nampak bagiannya enggak kenapa karena yang kedua antara untung sama 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 enggak rugi kalau dia menang dia dapat satu juta nega menang ya enggak dapat apa-apa ya enggak untung juga tidak tidak rugi jadi patokannya kembali kepada masalah ini itu titiknya ada kemiripan dengan judi di titik judi itulah yang di titik yang tidak ada titik judinya maka itu dianggap mainan dianggap hukumnya hukum mainan yang hukum masalahnya adalah boleh asalkan permainannya tidak melanggar syariat dan tidak melalekan dari nyanyi kewajiban-kewajiban kepada Allah nah di perlombaan yang itu ada titik judinya maka itu hukum asalnya enggak boleh kecuali kalau ada unsur menguatkan jihad visabila kesimpulan aslin semacam itu dalam nyanyi fikih nyanyi perlombaan tersebut kalau begitu dari titik ini maka kita pahami banyak perlombaan yang ada di negeri kita nyanyi lomba-lomba yang ada di negeri negeri kita yang pertama lomba nyanyi apa hukumnya nah itu dari awal itu gak usah dibahas adiah atau gak adiah itu copulas yang kedua lomba hafalan quran apa hukumnya lomba hafalan quran lomba hafalan quran mau ada hadiahnya mau tidak ada hadiahnya mau hadiahnya dari sponsor mau hadiahnya dari pihak ketiga mau hadiahnya dari peserta maka boleh kenapa ya karena itu masuk dalam jihad visabila lomba panahan lomba panahan masuk dalam hukum yang yang tadi lomba balbalan lomba balbalan lomba balbalan lomba balbalan yang tidak ada hadiahnya itu gak apa-apa jelas asalkan balbalani syari balbalani syari itu gak buka aurot terus ini tatkala waktu sholat sholat sih jam walu sampai jam sepuluh itu kan di pagi atau berdasar bersolat setelah sholat sampai jam lima itu juga bisa yang penting semacam itu tapi kalau ada hadiah yang itu datang dari peserta pertanyaannya apakah sepak bola itu masuk dalam hukum panahan pacuan kuda enggak mana ada jihad mendang bola maka itu masuk dalam hukum permainan tidak masuk dalam hukum jihad di sabir Allah wa'ala mishab sallallahu subhanahu wa'ala yang kita belajari kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizmi rupi da wa ta'ala kita akhiri assalamuala wassalam wa'ala wa'ala assalamuala wa'ala 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 wa'ala